Oke luar pada kesempatan kali ini aku mau sharing untuk mie ayam legendaris lagi ini dari sejak tahun 1991 ya Ini dia nih untuk dulur-dulur semua mie ayam ogut panumbangan ciamis yang bisa bilang legend banget karena ini tuh udah lama banget Dan kali ini aku mau review sejujur-jujurnya untuk kalian semua maka dari itu cek selengkap videonya ya Yuhuu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai dulu dulu di Jungsu Bintu my channel air-air manis di Ciamis Hai dulu dulu apa kabarnya mudah-mudahan saya selalu dimanapun anda berada dan bagi anda yang baru bergabung aku ucapkan salam kenal salam sulaturahim semoga betah disini tentunya Oke dan bagi anda yang baru melakukan channel ini jangan lupa untuk bergabung subscribe like dan komentar aktifkan juga tombol di titik selanjutnya Biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku tentunya Nah dukung channel ini untuk lebih berkembang lebih maju lagi karena tanpa kalian semua channel ini bukanlah apa-apa ya untuk dulu-dulu semua Oke gak usah sobat 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 sih kali ini aku mau review lagi untuk mie ayam legendaris yang ada di wilayah Ciamis ini mie ayam ugut ini oke sebelum kita review ini untuk mie ayam ugut ini berdiri sejak tahun 1991 Sampai sekarang ini dan oke untuk mie ayam ugut ini dulunya aku sering beli waktu dia jualan sering bangkal di SMP 1 panumbangan oke kalian yang alumni SMP panumbangan pasti kalian pernah lah cobain atau tahu Mbak ayam ugut ini dan untuk mie ayam ugut sekarang ini ada menetap di alun-alun pasar panumbangan oke paling ujung ya deket mas kurdi mas kurdi paling ujung lah pokoknya ya oke kalau kalian mau beli ya untuk harganya itu untuk harganya itu 10-12 ribu sekarang ya kalau dulu itu 3 ribu masih bisa untuk ciri khas dari mie ayam ugut itu yaitu ada tulang-tulang cekar cekar ada tulang-tulang dulunya itu sekarang juga masih ada tulang dan ini untuk aku cobain review ini untuk rasa originalnya terlebih dahulu kita makan dulu untuk kuahnya terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahman ini untuk kuahnya aja udah gurih-gurih enak banget dan ini dari kaldu ayamnya ah mantap hmm gurih-gurih manis mantap sekarang kita racik ya untuk dulur-dulur semua yuk guys sekarang kita racik kita kucurkan dengan ini untuk sausnya wuh semuanya aja tadi untuk wahnya aja udah gurih apalagi kalau kita racik ya kucurkan ini untuk saus cabenya wuh wuh kita kucurkan lagi untuk saus cabenya aku pakai dua ya biar tambah mantep wuh kucurkan untuk saus ini khas dari mie ayam dan juga baso-baso yang ada di penumbangan saus yang berwarna kecoklat-coklatan ya wuh ini dialur wuh ini dialur untuk mie ayam ugut oke kita aduk-aduk kita aduk-aduk ya wuh oke ini dia nih untuk mie ayam ugut yang udah di aduk-aduk ya wuh wuh ini yang udah di aduk-aduk dan porsinya banyak banget ini pasti ngenyangin banget untuk harga 12 ribu ya untuk mie ayam dan ini untuk tipe mie nya itu masih sama kayak yang dulu yaitu tebal-tebal mie ayam banget dan juga untuk sayurannya seger banget dan juga untuk ciri khas dari mie ayam ugut itu yaitu tulang-tulang ee dagingnya yang wuh ciri khas banget dan oke kita review langsung kita untuk mie ayam dan kuahnya yang udah di oke kita review untuk mie ayam ya oke kita review untuk mie ayam dan kuahnya yang udah diraci kita oke mamam dulu ini untuk rasa mie ayamnya itu masih sama kayak untuk rasa mie ayamnya itu tambah enak banget gurih gurih sedap manis pedes ah sayang ya untuk cabai nyapu ini kurang pedes menurut ayah 2 tapi ini udah kepedesannya itu cukup oke lalu untuk rasanya itu masih terasa ya untuk gurih manis dan juga untuk saus sambalnya itu enak banget ya wuh oke kita makan lagi hmm ini yang pakai yang pakai sawi itu lebih enak lebih seger dan manisnya lebih kerasa lor mantap lor kita makan lagi mantap lor makan lagi yuk oke lor untuk tipenya itu mie tebal ya mie ayam banget dan oke kenyal kenyal lembut lah di mulut jadi waktu digijit itu gak ada perlawanan langsung ehh mantap wuh selamat makan yuk lor makan lor bener-bener serius uuh 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 bener-bener serius uuh uuh enak banget ok lor untuk mie ayam obut itu eksisteninya masih sampai sekarang ini malam buana Dari tahun 1990 sampai sekarang Masih bertahan dengan kokohnya Dan sekarang Udah menetap Jualannya yaitu di alun-alun pasar panumbangan Jadi kalau kalian mau Nostalgia Atau ngerasain mie ayam legendaris Yang ada di Ciamis panumbangan Langsung aja pergi ke panumbangan Ke alun-alun Satu jajah dengan Basu Mas Kurdi dan paling ujung Dan itu rekomendasi banget Untuk dagingnya Tuh lihat Ini untuk daging ayamnya Untuk daging ayamnya benar-benar Daging ayam banget dan banyak banget Untuk harga 1 porsi 12 ribu Mantap Ini aku suka banget Untuk sausnya ya Kuahnya Lihat Oke Kita makan yuk Untuk kuahnya itu Tidak gurih Oke lor Ini tinggal tulang-tulangnya Oke lor ini tinggal tulang-tulangnya Dan pakai kita langsung aja Gurugutan ya Karena paling enak Kalau ngurugutan tulang Pakai tangannya Dan mulut tentunya Ini untuk tulangnya bukan segera tulang Bisa dilihat ya Untuk dagingnya itu masih ada Masih dapat di gurugutan Jadi Jadi bukan segera tulang biasa ya Ini tinggal minyak sedikit lagi Dan juga perintilan-perintilan laging Kita makan abis ini ya lor Abis lor Jadi tandanya ini enak banget ya Mantap lor Tadi kita udah abis ya Kita abisin Kita lulusin Dan tadi kita udah review Untuk mie ayam yang Bisa dibilang legendaris Karena ini tuh udah berdiri Dari cukup lama Dari tahun 90 Dan masih berdiri Kokoh Melanglang buah Nah ya Untuk eksistensi mie ayam ini Mie ayam ugut Dengan kiri khasnya Yang Luar biasa Oke untuk penilaian Dari mie ayam ugut ini Seperti yang dari tadi Dalam penampilannya aja Itu udah log mie ayam Jadul Mie ayam yang dulu pernah aku beli Dan juga untuk rasa Dari original itu Masih Enak banget Untuk gurih Manisnya Itu dari kuah kaldu Ayamnya itu Yang Mantap Dan tadi sekarang kita racik Dengan saus Dan juga sambal itu Lebih nikmat Untuk Rasanya itu Makin keluar Untuk Pedas Manis gurih Oke rasanya itu Makin keluar Pedas manis gurih Menjadi satu Dan Untuk tipe Mie nya itu Tipe-tipe Mie tebal Mie panjang Dan Mie ayam banget Dan Oke Untuk tipe-tipe Mie ayamnya itu Mie tebal Mie Panjang Mie Ayam banget Dan Untuk waktu Dimakan itu Gak butuh Perlawanan Dan langsung Sep Gitu ya Enak Mantap Dan juga Untuk Dan untuk Ciri khasnya itu Yang tulang-tulangnya itu Itu bukan tulang biasa Dan itu Tulang daging Dan itu Nikmat banget Untuk rasa Dari mie ayamnya itu Menyerap ke dalam Si daging tulangnya itu Mantap Pokoknya Kalian Enak Dan Rekomenis banget Untuk kalian coba Oke Tadi kita udah review Kita udah penilaian bareng Dan sekarang Waktunya Untuk Aku Akhiri Saja untuk Video kali ini Terima kasih bahwa semuanya Yang udah penting Dari awal Sampai akhir Dan jangan lupa Untuk kalian Yang baru melengkap channel ini Untuk subscribe Like dan komentar Alvifkan juga tembol nipis loncengnya Alvifkan juga tembol nipis loncengnya Biar jangan ketinggalan Video-video selanjutnya Oke Karena tanpa kalian Video ini Oke Tanpa kalian Video ini Bukan apa-apa Tentunya Tentunya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Di NXPD